Jadi aku udah kayak, oh tau nih, kuncinya tuh kayak gini gitu loh Jadi aku pengen Hai, halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bareng sama aku, Sisil Nah, di video kali ini aku pengen banget sharing kepada kalian Terkait gimana caranya untuk menaikkan subscriber dengan cara cepat Di tahun 2019 ini teman-teman Mungkin 2018 aku udah gak setau gimana caranya Dapetin 100 subscriber pertama, 1000 subscriber pertama Tapi disini aku pengen banget untuk sharing kepada kalian pengalaman aku Gimana caranya naikin subscriber dengan cepat Oke, kalau misalkan kalian penasaran Jangan lupa untuk subscribe dulu, like, komen, dan share juga video ini Dan ikutin aku terus di video-video aku berikutnya Nah, teman-teman, kalian pasti udah penasaran banget dong Apa yang aku lakukan, tips yang aku terapkan dalam channel youtube aku Gimana caranya agar aku bisa menaikkan subscriber dengan begitu cepat Yang pertama adalah kalian harus upload setiap hari secara konsisten teman-teman Ya, minimal mungkin paling pahit-pahitnya lah Menurut aku dalam seminggu itu kalian bisa 4 atau 5 kali teman-teman Ya, tetap aja jatuhnya seminggu ya Tapi disini kenapa aku menyarankan kalian tiap hari secara konsisten di awal Karena yang sering banget upload aja itu susah banget untuk naik subscribernya Gimana kalau misalkan kalian yang jarang upload gitu Apalagi jumlah subscriber kalian masih mungkin sedikit Contoh ya, jumlah subscriber kalian ini masih 25 orang Oke, 25 channel gitu ya Dan itu orang-orang terdekat kalian mungkin Nah, kalau misalkan kalian tiap kali upload gitu ya Setiap kali upload Kalian pasti cuma munculnya di branda orang-orang yang 25 orang atau 25 channel tadi teman-teman Itu kalau misalkan mereka nonton Kalau nggak nonton ya nggak ada sedikitpun yang tertarik buat ngeliat video kalian gitu teman-teman Jadi penting banget kenapa upload tiap hari Karena bisa aja mereka nonton video kita Tapi nggak subscribe Tapi tenang aja Walaupun mereka nggak subscribe Tiap kali mereka pernah buka channel kita Artinya memungkinkan untuk video-video baru kita Itu ada di branda mereka gitu Pasti ada dong di antara kalian yang nggak subscribe channel aku Tapi pasti selalu ngeliat muka aku nih Mampang di branda kalian Bener nggak? Pasti kayak gitu dong Dan ujung-ujungnya mereka Nah, ini orang muncul mulu Ih, di branda aku Wah, orang ini kok aktif banget sih kayaknya Upload video YouTube Yaudah, akhirnya tertarik, tertarik, tertarik Yang memang butuh waktu yang lama Untuk kalian memutuskan subscribe Apa namanya channel aku gitu ya Ada yang mungkin Liat, langsung tertarik, subscribe Terus ada juga yang Yaudah, nonton-nonton aja dulu gitu ya Kemudian baru subscribe Seperti itu teman-teman Jadi memungkinkan untuk kalian itu Apa namanya Muncul di banyak branda orang lain Itu kenapa Aku minta kalian untuk selalu subscribe Selain itu juga Keuntungan Selalu subscribe Selalu upload Terus Selain itu juga Keuntungan kalian sering upload itu Memungkinkan juga Video kalian itu Pasti ada yang viral Salah satunya Karena Kalau misalkan viral Terus banyak yang nonton Itu di belah subscriber kalian Itu pasti bakal naiknya cepat banget Teman-teman gitu ya Jadi memungkinkan Untuk video kalian Salah satunya itu Akan viral Akan banyak yang nonton Tapi kalian tiap kali nge-upload Juga Seperti yang aku Pesan-pesan sebelumnya Teman-teman Kalian harus ngeliat Ngeliat kanan-kiri gitu Jangan asal upload Sesuai dengan keinginan kalian Boleh Sesuai dengan passion kalian Tapi harus ngeliat pasar juga Karena percuma ya Kalau misalkan kalian tuh Punya barang Nggak punya pasar Atau nggak punya market sendiri Jadi ya kalian juga akan keteteran Susah banget Seperti itu Paham ya Sampai disini Jadi itulah untungnya Kalian bisa upload Setiap hari Kedua adalah Share teman-teman Rajin-rajin share Kalau misalkan kalian Sering banget ngeliat video aku Di jam 5 sore Itu aku sering banget tuh Nge-share Nge-share ulang gitu ya Nge-repost Untuk yang video-video Yang udah lama-lama Aku up lagi Aku naikin lagi Teman-teman Kenapa Apalagi kalau misalkan Sekarang nih jumlah subscriber Aku udah banyak Udah lumayan ya Udah 5 ribuan lebih Nah itu aku up lagi Mereka pasti bakal Oh muncul lagi Ini orang Oh muncul lagi Jadi kayak di-up Dan diingatkan lagi Ini loh video yang pernah aku upload Ini loh video yang pernah aku buat Kayak gitu teman-teman Jadi memungkinkan banyak banget Share Nggak apa-apa Walaupun udah pernah di-share Di-share aja ulang Itu toh Nggak ada batasannya Kita nge-share jumlah Video yang harus kita share Bener nggak Jadi Santai aja Bisa kalian share terus-menerus Gitu ya Misalkan di Twitter Kemudian di Facebook Karena gini Karena dengan cara kalian Terus nyuguhin video-video kalian Dengan cara kalian Terus untuk jejelin Apa ya bahasa Indonesia Pokoknya Terus Ngingetin orang buat Ini loh channel aku Ini loh punya aku Ini loh Apa namanya Karya aku gitu Mereka pasti akan Secara tidak langsung Akan Ini apa sih Kok upload terus Ini apa sih Pokoknya Orang tuh pasti bakal tertarik Dari situ Karena ngeliat kalian tuh Begitu aktif Di channel YouTube Kalian Sampai disini Jadi yang pertama Tadi aku udah bilang Untuk sering banget upload Dan aku udah jelasin Manfaatnya tuh apa Kalau misalkan Sering banget upload Kemudian Yang kedua adalah Sering banget share Temen-temen Share 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 Jangan males Jangan capek-capek Atau lain sebagainya Dan ini menarik banget Ini kemarin Ada yang nanya ke aku Bilang gini Kak Gimana sih caranya Ngebagi waktu Kok kakak bisa share Tiap hari Kok kakak bisa upload Tiap hari gitu Kalau nge-share ya iyalah Tergantung kemalesan Sama enggaknya Gitu ya Kalau misalkan upload Ini mungkin yang susah Temen-temen gitu ya Tapi tenang aja Itu tergantung sama Niat kalian semuanya Balik lagi Kalian nge-youtube Ngapain gitu ya Kalian tujuannya apa Buat jadi seorang youtuber Kalau misalkan disini Kalian cuma main-main Yang mending gak usah Gak ada yang bilang Youtube itu gampang Jadi seorang youtuber Itu gampang Mungkin gampang Bagi mereka-mereka Yang sudah terkenal Mungkin gampang Bagi mereka-mereka Yang sudah tenar Namanya sebelumnya Seperti artis gitu Tapi kalau misalkan Seperti kita Yang bukan siapa-siapa Artis bukan Influencer terkenal bukan Gitu ya Bener-bener mulai dari nol Itu akan susah banget Temen-temen gitu Jadi tergantung kalian nih 1x24 jam Yang kalian punya Mau dijadiin apa Mau dibuat apa Mau ngapain disitu Tiap orang kan pasti Punya waktu 1x24 jam Tergantung mereka Mereka mau manfaatinya Buat apa Buat main ke Buat nge-headon Atau buat jalan-jalan Buat ngedit Buat Apa namanya Bikin video Atau lain sebagainya Terserah kalian Temen-temen ya Kalau kalian masih Beralasan Itu ya memang Susah banget sih Aku gak bisa Banyak omong Kalau misalkan orang Masih tetep beralasan Bilang Kak aku kan Liburnya cuma Sabtu minggu Kak aku cuma Liburnya hari minggu doang Seminggu cuma Sekali doang Ya manfaatin Yang libur itu Seminggu Yang sekali itu Untuk bikin video Aku juga seperti itu Sabtu minggu Aku bikin video Untuk Satu minggu ke depan Gitu ya Dan kalian Aku harapannya Juga seperti itu Ya balik lagi ke kaliannya Si sebenernya Kalian niat gak Untuk disini Gitu ya Ya mentok-mentok lah Kalian seminggu itu Ya berapa kali Tetep upload Asalkan konsisten Temen-temen Gitu ya Dan saran aku sih Sehari sekali Gitu Paham ya Sampai disini Jadi setiap orang Itu punya waktu yang sama Cuma tergantung mereka Manfaatnya Mau ngedapetinnya Seperti apa Pengennya seperti apa Gitu Mau Buat main kah Buat jalan-jalan Atau buat lain sebagainya Itu terserah kalian Balik lagi Aku serahkan kepada kalian Intinya Kurangi alasan Karena aku juga disini Sedang berupaya Untuk ngurangin Alasan aku Gitu ya Capek lah Ya iyalah pasti capek temen-temen Karena Gak ada yang gak capek Di dunia ini tuh Pasti semuanya Kalau misalkan kalian mau naik Pun Ke suatu posisi Atau penjabatan Pasti capek gitu Gak bisa kalian secara instan Kecuali kalian punya orang dalem Di Youtube Di Google Gitu ya Nah selanjutnya Yang kedua Adalah kalian harus melibatkan Video-video yang lagi viral Atau lagi hit Sekarang-sekarang ini Kalau menurut aku sih Sah-sah aja ya Selama itu bener-bener Karya kalian Dan itu kalian bener-bener Bikin sesuai dengan Porsi yang kalian bisa Gitu Contohnya seperti aku kemarin Bikin video terkait Detik-detik 11 juta Ata Halilintar Itu kan booming banget ya Dan itu Memungkinkan subscriber aku Bisa naik cepet Gitu temen-temen Jadi Melibatkan video-video viral Dan bikin sesuai dengan Versi kalian sendiri Disitu aku sampai dibilang Bagus banget kata-katanya Gitu ya Itu puisi kah Itu bukan puisi guys Itu bener-bener Kayak omongan aku Karena aku bener-bener Terinspirasi dari Ata Halilintar Gitu ya Anak muda Umur 24 tahun Tapi dia udah punya usaha Yang sangat luar biasa Terus dia Menginspirasi banyak orang Terlibat dengan A, B, C, D, E Bahkan dia tuh bisa dibilang Apa namanya Influencer yang sangat terkenal Di seluruh dunia Juga tau dia siapa Bahkan dia bilang Apa namanya Apa ya Dia pernah nge-fans sama seseorang Gitu ya Dan Dan sekarang pun Jadi rival Gitu temen-temen Jadi Jadi partner kerja Wah itu sangat keren banget ya Karena gak semua orang bisa Ada di posisi dia Sekarang ini Kita ambil positif-positifnya Dari dia Gitu Kalau menurut aku ya Negatif-negatifnya Terserah lah Mau diambil atau enggak Yang jelas Aku enggak gitu Aku hanya termotivasi Dari dia Dan Ria Ricis Yang sangat luar biasa Kerennya gitu Aku berpikiran Dia aja bisa Masa aku enggak Gitu Dan Kurangin alasan Sekali lagi Kalau misalkan kalian bilang Atau kan udah kaya Ini segala macem Atau kan udah terkenal Ini Ya Ya Aku gak mau denger Yang seperti itu ya Temen-temen Intinya balik lagi Kepada kalian Mau atau enggak Mau coba atau enggak Mau usaha Atau enggak Terserah sama kalian Mungkin Ata butuh Tenaganya ya Mungkin Ata butuh tenaganya Sepuluh gitu ya Tapi kalau misalkan kita Mungkin kita butuh seratus Yaudah fight Mumpung masih muda Mumpung masih kalian punya Peluang dan kesempatan Why not Buat kita Ngikutin jejaknya Buat kita juga Ikutan berjuang Seperti dia Temen-temen Oke Kayak gitu ya Temen-temen Jadi itu dua tips Eh tiga Tiga tips penting Dari aku Buat kalian Kalau mau naikin jumlah subscriber Dengan cepat Temen-temen Oke Nah mungkin Segitu aja Untuk video aku kali ini Sharing aku kali ini Buat kalian Semoga kalian bisa Termotivasi Semoga kalian bisa Menerima manfaat Dari apa yang aku obrolin Karena bener-bener Kayak aku tuh Bener-bener Pure pengen sharing sama kalian Gimana caranya Aku udah merasakannya Jadi aku udah Kayak Oh tau nih Kuncinya tuh Kayak gini gitu loh Jadi aku pengen Kalian juga Melakukan hal yang sama Gitu Tapi inget ya Aturan-aturan Dari youtube Tuh juga harus Kalian Perhatikan Karena Percuma aja Kalian bikin video yang Bagus-bagus Bikin video yang viral Tapi kalau ternyata Itu bertentangan Dengan aturan youtube Ya jelas Kalian nanti akan Kena teguran Oke temen-temen Mungkin segitu aja Untuk video aku kali ini Jangan lupa Untuk ikutin aku terus Di video-video aku berikutnya Nanti kalau misalkan Ada sharing sesuatu Yang baru lagi Dari aku Dan aku merasakan Manfaatnya Aku akan kasih tau ke kalian Jadi stay tune terus Untuk di video aku Dan jangan lupa Subscribe Nyalakan juga loncengnya Biar kalian tau nih Kapan aku upload Dan kalian terus Ngikutin aku Di semua video aku Bye bye Terima kasih